Pakar komunikasi politik Gun Gun Herianto mengungkapkan Pulau Jawa masih menjadi kunci sumber suara pada pemilu 2024. Hal ini terbukti dengan dipilihnya Pulau Jawa sebagai lokasi kampanye terakhir ketiga Capres dan Jawapres. Pilihan tempat adalah selagi-lagi meneguhkan yang disebut dengan Jawa adalah kunci. Karena bagaimanapun pemilih di Jawa itu tebal sekali seperti Jawa Tengah, kemudian Jawa Barat dan Jawa Timur. Jawa Barat itu sekitar 37 jutaan, kemudian Jawa Timur 31 jutaan, kemudian Jawa Tengah sekitar 28 jutaan. Jadi plus kalau tambah misalnya Banten 8,8 juta, kemudian DKI 8,2 juta, kemudian DIE, daerah istimewa Yogyakarta 3,2 juta. Jadi ini sudah separuh lebih sekitar 115 juta pemilih dari 204 juta pemilih yang terdaftar sebagai pemilih tetap pada pemilu 2022. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang. Terima kasih telah menonton!